Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, welcome back to my channel Kembali lagi ke channel Aris Can Gunung Oke, pada kesempatan kali ini Kita akan membuat tangga lipat dari Kanal C Bajaringan ya Seperti gambar yang sudah kita buat Di video sebelumnya Oke, langsung saja ke tutorial Oke, pertama-tama kita siapkan Kanal C Bajaringan Ukuran 0,75 ya Kita buat untuk kaki-kaki Agar kuat Kita ukur sesuai gambar Dengan tinggi 160 dan Lebar 50 cm Kemudian kita garis sekeliling Dengan menggunakan penggaris siku Dan kita potong di kedua sisi pendeknya Sengaja tidak kita potong semua Agar nanti lebih kuat ya Kemudian kita buat coakan Dengan gunting baja ringan Dengan sudut kurang lebih 30 derajat Tidak perlu terlalu besar Supaya nanti tidak menghalangi Saat proses penekukan Kemudian untuk tekukan kecilnya Ini kita hilangkan Atau boleh juga diluruskan ya Sesuai selera Dan langsung saja kita tekuk Seperti ini Dan untuk yang satunya lagi Atau sebelahnya kita kerjakan Sama ya Seperti yang proses awal tadi Kemudian kita ukur Dan kita potong Agar panjang kaki sama ya Oke kemudian kita buat Anak tangganya Dengan kanal C 0,65 Panjang 49,5 cm ya Kita potong Dengan menggunakan gerinda duduk saja Biar lebih cepat Kita potong Sebanyak 18 buah Dan hasilnya seperti ini Untuk kedua buah tiang Dan anak tangganya Oke kita gabungkan Semua anak tangga ya Menjadi double kanal C Seperti ini Oke setelah semua digabungkan Kita mulai mengukur Untuk dudukan Anak tangga Di tiang ya Dengan jarak Antara anak tangga 35 cm Dan anak tangga yang paling bawah Dengan tanah 20 cm Kemudian kita garis Dengan menggunakan siku Dan kita buat Bolak-balik Seperti di awal tadi Kemudian kita Potong ekor kanal C Atau tekukan kecilnya Dengan gunting baja ringan Usahakan jangan terlalu dalam Saat menggunting ya Hanya bagian ujungnya saja Kemudian kita luruskan Lipatan bagian anak tangganya Dengan tang Dan kita rapikan Ujung yang tajam Oke dan hasilnya Kurang lebih seperti ini Kalau sudah selesai semua Tinggal kita pasang Untuk anak tangganya Dan seperti ini Hasil anak tangga yang sudah dipasang Tinggal kita baut Di masing-masing anak tangganya Kita siku dulu Bagian tepinya Kemudian langsung Kita baut Sama di sisi sebelahnya Kita siku Dan kita baut Kita ukur Masing-masing anak tangga Dan kita baut Satu persatu Dan hasilnya Kurang lebih Seperti ini Oke Tinggal kita gabungkan Dengan menggunakan Engsel Tapi sebelumnya Untuk tempat Engselnya Kita buat Double kanal C Juga ya Agar engselnya Kuat dan Tidak mudah copot Saat dibaut Kita buat Polar dulu Dengan gunting Baja ringan Kita tekuk Bagian ujung sini Dengan menggunakan Tang Dan hasilnya Seperti ini Dudukan engsel Sudah siap Dan engsel Siap Dipasang Untuk Pemasan Engsel sendiri Saya taruh Di samping Karena Waktu penyimpanan Nanti Saya simpan Posisi Tangga Memanjang Perlu Diingat lagi Tangga ini Sangat Tidak Direkomendasikan Pemakaian Memanjang Kecuali Untuk Penyimpanan Saja Oke Untuk Sebaliknya Saya pasang Pengunci Jadi Jadi Waktu Saat Penyimpanan Tangga Tidak Terlipat Tetap Kondisi Memanjang Oke Tinggal Kita buat Untuk Kaki Kaki Kita Bikin Double Canal C Juga Untuk Kaki Kakinya Agar Semakin Kuat Hasil Potongan Kita Pasangkan Di Setiap Kaki Menjadi Double Canal C Oke Oke Tinggal Kita Pasang Penguncinya Kita Tentukan Dulu Untuk Lebar Kaki Kita Buat Lebar Kaki 110 cm Sesuai Gambar Disini Saya Menggunakan Penyangga Jendela Tapi Ini Saya Memilih Yang Paling Kuat Ini Platnya Tebel Dan Penyangganya Pun Juga Tebel Tidak Moy Untuk Kekuatan Maksimal Sebenarnya Dipasang Di Samping Cuman Karena Punya Saya Pendek Jadi Kita Pasang Di Tengah Dan Saya Paskan Di Pijakan Yang Kanal C Double Agar Lebih Kuat Oke Kemudian Kita Potong Kaki Kakinya Agar Rata Ya Dan Seperti Ini Hasilnya Dan Untuk Alas Kaki Saya Menggunakan Ban Motor Bekas Agar Tidak Licin Ya Kita Gambar Dan Kita Potong Sesuai Ukuran Lebar Kaki Kanal C Bat Jaringan Kemudian Kita Baut Dengan Menggunakan Baut Bajaringan Oke Tangga Sudah Siap Dan Siap Digunakan Kita Coba Dan Selanjutnya Kita Lakukan Pengecatan Oke Demikian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Maturun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.